pasca penangkapan 9 orang pemuda yang melakukan aksi brutal gang motor beberapa waktu lalu 7 orang dikenalikan kepada orang tua masing-masing nih sementara 2 orang tetap ditahan nah kan akhirnya orang tua kamu juga yang repot kamu yang berbuat kamu harus bertanggung jawab nih bagaimana pantauannya? kita tengok di pantauan bangjek 7 dari 9 orang pelaku yang diamankan oleh Polsek Jaluko dikembalikan kepada orang tuanya karena tidak terbukti melakukan tindak kejahatan yang dilakukan beberapa waktu lalu Kabul Res AKBP Yuyan Priyatmaca mengatakan jika 7 orang tersebut memang sudah dikembalikan kepada orang tuanya dimana hanya ikut-ikutan saja dan pelaku utamanya hanya 2 orang meski dikembalikan kepada orang tua namun tetap wajib lapor 2 kali 1 minggu kan ada penyelidikan bahwa yang melakukan pemukulan atau pengembangan itu hanya 2 orang sisanya itu kita wajib laporkan dan kita minta supaya dia tidak melakukan aktifitas geng warning nah ini juga kita akan coba cek hari jadi kita kembalikan keluarga kan masih banyak yang di bawah umur sekitar 15-16 nah mungkin kita harus banyak mengedukasi kayak rekan-rekan media juga sama-sama kita mengedukasi keluarganya kalau malam itu ya boleh cari anaknya gitu kan jangan diletak begitu aja kayak anak ayam akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kriminal jadi memang perang setelah orang tua ya jadi pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan akhirnya pelaku yang diketahui bernama IB warga RT 38 perumahan YY selestari kelurahan kenali besar kecamatan alam para Jogota Jambi dan pelaku berhasil diamankan kemudian tim melakukan pengembangan terhadap para pelaku lainnya dan berhasil mengamankan 8 orang pelaku lainnya terkait kasus ini berkas dan pelaku sudah dilimpahkan ke unit PP Apolres Muaro Jambi pelaku rata-rata masih di bawah umur ada yang berusia 15 tahun dan 17 tahun Novia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan Stefan Jambi